Hai sobat semuanya, apa kabar? Perkenalkan nama saya Dono. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memasukkan animasi git dan juga perbicaraan menggunakan voiceover. Saktikan penjelasan saya, semoga sobat semuanya senang. Oke sobat semuanya, kembali bersama saya di channel VideoScribe. Channel yang membahas berbagai tutorial, tips, trik, dan bagian project dalam memahami aplikasi VideoScribe Spek OL. Pada video sebelumnya telah saya bahas tentang bagaimana cara melakukan settingan kamera menggunakan efek-efek di Spek OL, termasuk juga bagaimana cara memasukkan file animation game. Pada cuplikan tadi di awal hari ini atau pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita bisa membuat tampilan visual diiringi dengan voiceover atau kita masukkan sebuah ilustrasi gambar dengan diiringi oleh background dari audio kita sendiri. Oke supaya tidak bingung, kita akan langsung saja ya ke TKP. Kita buka VideoScribe Spek OL dan membuat project baru. Kebetulan saya sudah membuat sebuah gambar dengan ekstensi animation GIF. Di sini saya buat sebuah file animasi GIF. Sebuah karakter ya, karakter namanya siapa ini ya? Namanya si Dono. Ini saya kasih nama karakternya nama Jodono ya. Nanti saya akan masukkan ke dalam VideoScribe dan dia bisa cuap-cuap ya. Artinya dia bisa bergerak mulut dan matanya sehingga saya akan isi suara dia. Oke, saya masukkan dulu ya. Saya masukkan dulu gambar yang tadi. Nah ini, animation GIF. Oke, supaya agar sedikit indah ya. Ini saya setting dulu background-nya. Saya biasanya pilih soft thickness, baru teksturnya yang ini, kemudian warnanya saya pilih orange. Saya suka warna orange. Oke, tinggal kita setting elemen properties ya. Play continuously, di sini loop, kemudian normal. Lama, maka cereng. Jadi, bagus kan? Oke, nah baru di pinggir-pinggirnya ini ya, kurang bagus. Kita bisa edit lagi di bagian grafik filter. Drop shadow-nya ya. Drop shadow-nya kita pilih warna putih. Oke, ya lumayan lah. Nah, coba semuanya. Di sini kita langsung set kamera ya. Langsung set kamera, kemudian kita lihat dulu lah. Seperti apa dia juap-juapnya ya. Oke, kita tambahkan lagi. Tambahkan lagi sama dengan objek. Ya, tetapi saya akan geser, geser, belakangan. Oke, saya simpan dia di sini. Saya atur lagi. Biarkan animasinya draw, play continuously, loop, kemudian normal. Ini animasi, pause, dan transition-nya, biarkan saja dulu ya. Itu nanti kita akan atur dulu belakangan. Kemudian saya masukkan lagi whiteboard. Whiteboard, atau kalau tidak pakai ini, coba semuanya bisa ketikkan whiteboard. Nah, dengan catatan laptop atau PC sobat harus terkoneksi internet. Dan internetnya harus kencang. Oke, saya pilih yang mana ya? Ini transparan. Oke, saya pilih yang ini ya. Kita klik. Kemudian kita perbesar. Perbesar. Cukup kayaknya ini. Kemudian saya set kamera. Oke, set kamera. Yang ini pun set kamera. Baru tambahkan lagi text. Nah, kan di sini saya akan belajar Memasukkan animasi, Dip, dan voice over. Oke, pilih font-nya. Rata tengah, warnanya orek. Oke. Oke, kita set kamera juga. Dan kita akan coba play dulu ya. Coba semuanya. Ya, bergeser. Ini agak terlalu lambat ini whiteboard-nya ya. Oke, kita setting ulang ya. Di sini yang terjadi keterlambatan. Pause-nya sudah. Transition-nya satu. Whiteboard-nya kita edit dengan animasi paid-in kali ya. Dipaya tidak terlalu lama. Kita atur animasinya satu saja. Kemudian text-nya. Biarkan draw ya. Hanya animasinya kita turunkan menjadi 5 ya. Cukup 5. Pause-nya kita tingkatkan. 5 juga. Drawing hand-nya kita pilih yang no hand. Centang, centang. Kemudian kita coba lagi ya. Kalau sobat semuanya tidak mau dari awal ya. Misalkan ingin dari sini untuk memulai. Klik saja di sini. Kemudian klik tombol play from children element ya. Nah, seperti itu. Oke, karena ini pendek. Karena ini pendek. Kita mulai dari awal. Oke, cukup. Nah, ini nanti akan saya berikan voice over ya. Agar lebih dinamis lagi. Atau lebih bisa seperti dia yang berbicara bukan saya. Oke, saya akan langsung membuat voice over ya. Oke, suara saya jadi suara anak-anaknya. Oke, sudah saya klik voice over. Kemudian ada tombol warna merah. Bulat ini adalah untuk memulai record ya. Oke, kita mulai saja. Karakter ini adalah namanya Dono. Hai, sobat semuanya. Apa kabar? Perkenalkan nama saya, Dono. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memasukkan animasi git. Dan juga berbicara menggunakan voice over. Saktikan penjelasan saya. Semoga semua ini senang. Kita stop ya. Kemudian kita tunggu proses audionya. Nah, sudah selesai. Kita play dulu. Hai, sobat semuanya. Apa kabar? Perkenalkan nama saya, Dono. Nah, kalau sedikit saja dari tadi itu ada terlalu cepat ya. Jadi, nanti kita atur untuk pausenya. Jadi, kita langsung saja di sini. Untuk yang pertama, ini terlalu cepat ya. Jadi, kita tambah menjadi misalkan cepat ya. Kita coba lagi. Hai, sobat semuanya. Apa kabar? Perkenalkan nama saya, Dono. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memasukkan animasi git. Dan juga berbicara menggunakan voice over. Saya akan menjelaskan penjelasan saya. Semoga semuanya senang. Nah, jadi kita percepat di bagian ini ya. Di bagian whiteboard agar bisa tampil lebih cepat. Maka pausenya saya hilang. Kemudian yang di bagian text juga. Supaya lebih cepat, saya berikan animasinya 3. Supaya kita klop dengan yang voice over-nya. Nah, kita coba lagi ya. Hai, sobat semuanya. Apa kabar? Perkenalkan nama saya, Dono. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Nah, oke. Di sini transition-nya terlalu lama. Di sini berarti kita kurangin ya. Atau bahkan mungkin 0. Tapi saya setting 0,5 saja dulu ya. Supaya nanti pergeserannya lebih cepat. Dan pausenya ternyata terlalu lama ya. 3,5 saya turunkan. Kemudian kita coba lagi. Hai, sobat semuanya. Apa kabar? Perkenalkan nama saya, Dono. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, ketika kata di sini. Maka sebenarnya harus sudah masuk ke slide yang kedua. Maka ini pausenya kita turunkan lagi terlalu lama ya. Jadi semakin kita terus mencoba dan mencoba. Akan mendapatkan posisi yang tepat ya. Jadi jangan sampai jenuh mencoba dan mencoba. Hai, sobat semuanya. Apa kabar? Perkenalkan nama saya, Dono. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memasukkan animasi git. Dan juga berbicara menggunakan voiceover. Terima kasih kan penjelasan saya. Semoga sebuah semuanya senang. Oke, nah ini terlalu lama untuk yang bagian text-nya. Di bagian transition kita kurang jadi 3 saja. Jadi prinsipnya seperti itu sebuah semuanya. Terkadang memang ada terpisah antara si voiceover ya. Dengan visualnya. Terkadang kita juga misalkan ingin membuat sebuah project yang voiceovernya itu sudah ada ya. Baru nanti visualnya dibuatkan. Atau terbalik. Misalkan visualnya sudah ada. Tapi voiceovernya atau narasinya yang harus kita buat. Nah tentunya juga ada kelemahan ya. Kalau misalkan narasinya sudah ada. Visualnya yang dibuat. Maka dengan mudahnya kita mengatur di video spread. Tapi kalau seandainya terbalik. Misalkan visualnya ada. Kemudian audionya belum ada. Maka kita harus menggunakan aplikasi lain ya. Aplikasi lain. Tantar di antaranya aplikasi itu yang biasa saya gunakan dari Adobe Audition. Oke sebuah semuanya sampai di sini dulu. Saya kira seperti biasa. Saya meminta dukungan sebuah semuanya. Agar channel ini bisa terus berkembang dan berkembang. Menyukurkan berbagai video atau konten yang bisa bermanfaat untuk sobat semuanya. Dalam pembahasan spek OL. Silahkan klik tombol share. Dan silahkan bagikan kepada semua orang. Jangan lupa klik tombol like. Dan yang paling penting. Apabila ada hal-hal yang belum atau kurang dipahami dalam pembahasan video ke saya. Silahkan jangan lupa berkomentar pada kolom di bawah ya. Oke sampai di sini dulu. Perjumpaan kita. Sampai ketemu pada video berikutnya. Bye-bye.